Drama Korea terbaik TransTV yang meraih rating tertinggi. Yun Hee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi. Saat Jenny merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong Ah, Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi. Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol Ah adalah putri kandungnya. The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di TransTV. No Secret Hoirul Anam, konten creator asal Magelang berusia 28 tahun ini viral, lantaran membuka jasa teman malam tahun baru pada 25 Desember kemarin dengan tarif Rp90.000. Anam yang mendapat ide dari keluhan teman-temannya yang masih single ini dihubungi 3.128 orang, namun akhirnya memilih Intan Sintawanti, mahasiswi asal Magelang berusia 21 tahun karena bersedia diposting dan berdomisili yang sama dengan Anam. 2 Februari lalu, keduanya dikabarkan menikah, lantaran Anam memposting foto menggunakan baju pengantin, namun ia mengklarifikasi bahwa foto tersebut hanya konten saat keduanya menjadi model video klip yang bertema pernikahan. Bungsu dari dua bersaudara ini sebelumnya viral karena konten foto menggunakan tongsis 20 meter, menjual gorengan di atas pohon, menjual ketongbe, menikahi manekin, dan buka jasa melupakan mantan, hingga diundang ke beberapa stasiun TV dan bertemu dengan idolanya Sule. Benarkah Huirul Anam belum pernah mendapat keuntungan secara materi dari semua keviralannya? Saksikan kisah selengkapnya, hanya di Rumpi No Secret. Ricky Cueca, aktor dan komedian usia 32 tahun yang awalnya dibully karena memiliki berat mencapai 135 kg ini, berhasil turun 60 kg selama 2 tahun hingga kini berat badannya 75 kg dan masih ingin menurunkan 5 kg lagi dengan diet makan 5 kali sehari, namun mengurangi makanan berat dan ngejim hingga bisa pamer otot seperti postingannya pada 30 Januari 2021 yang membuat netizen kagum karena bisa kurus, namun ada juga yang lebih suka ricu gemuk. Pria yang aktif membuat konten YouTube sejak 2017 ini kerap dijuluki nenek online karena merenove rumah bergaya farmhouse ala American Country pada Desember 2020 dan mengaku rumahnya hasil endorsan hingga disebut rumah endorse. Bagaimana perjuangan Ricky Cueca hingga menjadi kurus? Dan seperti apa bentuk rumah nenek yang baru direnovasi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay! Halo Missy, gak bisa gue gak terima ya. Gue gak terima ya. Rumah gue itu gue bangun dari asal jadi pake gue sendiri. Rumah gue ya. Kamu tuh udah kurus tetep aja bawel ya. Heran deh ini. Coba buka dulu orang yang gak kenal. Kamu siapa? Buka dikit. Masa sih? Dari jauh dikit tapi jangan nafas. Kalau dibuka gue takutnya itu para penonton, para bumu. Buka tapi jangan nafas. Oke coba. Ini benarkah ini Ricky Cueca? Sini banget. Hei dibelanja nafas, pake lagi, pake lagi. Pake lagi dong. Kalau ketawa dipake. Kalau gak nafas dibuka gitu. Benar ini Ricky Cueca udah turun berapa ratus kilo kamu? Busat 800. 70 kilo? Enggak, hampir 60 kilogram Kak Ros. Jadi tuh gue buang satu orang. Gitu. Gue buang satu anak. Gue tuh buang satu anak rewan lah. Jadi di badan kamu tuh dulu ada dua orang ya. Iya, jatuh dua orang. Sekarang udah aku buang jadi tinggal satu. Udah cakep belum Kak Ros? Cakep. Yuh, coba jalan-jalan. And five, six. Ini Ricky Cueca. Coba kita lihat. Ini Ricky Cueca yang sekarang mbak model. Praga one. Coba kita lihat dulunya kayak apa. Waktu dia kemana-mana dua orang ya. Yang berkata dengan pokoknya. Benar-benar. Ini dulu ya Allah Ricky Cueca dulu. Kalau ditanya kurus gampang. Kurus gampang. Yang susah tuh cuma kencengin murah aja susah. Kenceng ya. Masih kendor ya. Makin kendor atau gimana? Ini dulu ya. Dulu kayak gitu dia gemes. Tapi dulu dia cerita bahwa sakit api juga sering dikatakan kulkas dua pintu lah. Apalah gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba kurus dan kenceng loh. Karena kamu kan turun 60 kilo tuh kan biasanya suka ada kulit-kulit ya. Kamu apa? Operasi plastik atau gimana? Jujur. Jangan sedih sayang. Jangan sedih. Kulit-kulit gue yang lama udah gue jendorok dok. Gak serius. Kulit-kulitnya diapain? Kan kadang-kadang suka kendor tuh kulit. Kan pastinya olahraga pasti dong Kak Ros gitu kan. Karena kalau kita kardio mulu nih ya. Ini buat kalian juga nih yang lagi mau ngurun berat badan. Kalau kardio mulu itu yang ada jadinya mondoy. Kulit jadi letoy. Jadi harus dibarengin sama main beban gitu. Main beban. Jadi kamu angkat berapa kilo nih sekarang? Sekarang udah hampir 30-40 kilo udah bisa angkat. Oh serius? Iya. Kalau aku masih belum kardio lebih kan dari 40 kilo kan beratnya. Hah? Ya aku yang kamu buang lemaknya itu tadi. Oke. Itu Riki cuaca kisahnya. Nanti kita ngobrol lagi lanjut. Ini kita ke Anam dulu nih ya. Ada artikel. Usai tawarkan jasa teman tahun baru. Pria Magelang ini viral dan sukses dapet klien ya. Hai Anam. Hai Sinta. Ini kliennya ya. Tapi emang kalian udah temen lama ya? Temen sebelumnya udah kenal ya? Sebelumnya belum kenal sih. Sebelumnya belum kenal? Oh belum kenal. Sebelum waktu yang tahun baru ini. Pernah dijadiin satu proyek video klip. Cuman abis itu kita gak ada kontak-kontak. Gak halu-halu. Tapi pernah ketemu aja gitu. Dan ini ya. Iklannya ini. Anda jomblo. Butuh teman buat malam tahun baru. Hubungi Koyrul Anam. Ya. Cuman 90 ribu rupiah. Dan ini iklan kayak gini nih. Sukses mendapatkan respon berapa? 3 ribu. 3 ribu. 3 ribu Whatsapp. Dari mana? Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Paling jauh dari mana? Kalimantan ada. Dari Kalimantan ada? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih bikin dantap. Coba lihat, coba lihat. Bacain boleh gak? Tapi gak usah sebut nama. Mereka tuh ngomong apa sih? 3.150. 3.150. Padahal tahun baru udah lewat. Berapa sebulannya? Nih, chat masuk. 3.128. Tambah lagi. Astaga. Coba, coba hadepin ke kamera. Hadepin ke kamera. Hadep kamera. Coba di scroll, di scroll, di scroll. Di scroll. Bu, bu, bu. Wah, waduh. Eh, Anam. Kok bisa banyak gitu? Kalau menurut kamu kenapa sih? Apakah karena murah biayanya 90 ribu? Atau karena mereka itu memang butuh teman di tahun baru? Atau mereka itu ingin ikut viral sama seperti kamu, Anam? Mungkin mereka jomblo lah. Mungkin mereka jomblo. Atau mungkin saya yang ganteng, ya? Enggak. Bang, bang. Lu waktu giliran malam tahun baru, lu kenapa ngehubuin gue? Ya. Kan gue bisa. Eh, harga gue ya 90 ribu, diskon lah 20% buat lu deh. Eh, gimana sih? Gimana sih? Dia tuh nyari klien. Kok kamu malah? Iya kali ya? Iya kan 90 ribu ya? Iya, dia 90 ribu. Mahal banget itu, Bang. Kalau sama kamu berapa? Ya elah, gue murah banget. Berapa? Gue pengen geletak seribu nunggi. Eh, ini tapi akhirnya ya. Akhirnya yang kamu, Kamu kan menseleksi ya dari 3.150 itu, Kamu menseleksi area Sinta lah. Karena satu apa? Rumahnya deket. Eh, deket. Terus apa lagi? Dia mau dipublish. Ikut WhatsApp saya. Hah? Ikut WhatsApp saya juga. Ikut WhatsApp kamu. Kamu kok mau sih ikut? Iseng-iseng aja kan sebelumnya udah pernah ketemu di Jadinya Satu. Jadi niat kamu apa sebenarnya? Emang kamu jomblo? Kamu memang butuh teman tahun baru? Atau kamu ingin viral juga? Atau gimana sih Sinta? Iseng aja cuma. Atau karena dia ganteng? Yang mana jujur? Ganteng dia ganteng. Ya, aduh. Eh, tapi kamu bener. Kamu masih jomblo? Iya. Kamu jomblo? Jomblo. Aku juga. Aku jomblo. Kamu juga, gak ada yang nanya. Ini coba dilihat. Akhirnya mereka tahun baruan ya. Ini kan gelap ya. Ini di rumah belakang rumah katanya. Iya. Camping di belakang rumah. Iya. Rumahnya siapa? Teman. Rumah teman. Terus ini katanya ngobrol sampe jam 1 malam, betul? 1 malam. Ngapain aja? Tiga orang, Kak. Tiga orang? Kalau berdua kan yang... Oh iya. Satu gangguin. Oh yang satu yang motret itu. Iya. Ngapain aja, ngapain aja, ngapain aja. Bagar jagung. Bagar jagung. Terus katanya 90 ribu itu termasuk foto pegangan tangan. Iya. Astaga. Ya ampun. Bisa-bisanya udah dapet duit ya dari begitu aja. Murah. Bener-bener. Jadi termasuk foto selfie. Iya. Ganteng tangan. Ganteng tangan. Terus apa lagi? Apa? Ada kembang apinya. Ada kembang apinya. Wah jadi foto. Jadi berapa foto itu? Empat foto. Empat paket. Empat paket foto. Eh Sinta, kamu tuh nemu sepanduknya dia di mana ketemunya? Lihat di itu kan. Ini rame banget yang sepanduk itu. Terus kamu lihat di? Ya lihat di ini Facebooknya. Di FB-nya dia. Terus ketika kamu tuh ikutan. Terus kamu yang dipilih. Tuh orang-orang keluarga kamu tuh bilang apa Sinta? Kalau keluarga tadinya belum tau. Oh belum tau terus? Pas taunya udah viral. Enggak yang mau ikutan itu. Terus udah pamit. Terus langsung viral kan itu. Terus? Tahunya ada di sini. Bilang apa mereka? Aku ketawa. Hilaf. Hilaf kan? Anam, kamu pilih Sinta. Apalagi sebenarnya yang kamu ini. Kenapa kamu yang pilih dia? Karena ada 3.150. Bebas loh padahal sebenarnya. Ya kan deket. Lagi pandemi juga kan Kak. Terus ya lagi pandemi. Cari yang deket-deket. Cantik juga. Cantik juga. Emang gak ada lagi yang di daerah magelang-magelang situ juga? Ya banyak. Tapi kan rata-rata gak mau dipost Kak. Oh gak mau dipost? Malu. Beri kebetul-betul ingin cari temen di malam tahun baru. Ada satu foto yang saya post juga. Kenapa? Soalnya ceweknya gak mau. Oh ceweknya gak mau dipublish. Tapi dia ikut foto. Enam gue pengen liat lu dia asli muka. Lu buka masker dong pengen liat gitu loh. Gue pengen liat gimana sih wujud asli lu. Gue pengen liat. Boleh gak sih? Boleh. Tapi kita pake maskernya doang yang dibuka. Coba liat. Oh jangan. Oh. Ganda. 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 65 ribu dia gak apa-apa. Gue temenin makan itu ya. Makan jagung. Sambil camping. Nah. Abis itu ya. Setelah mereka ini. Malam tahun baru-baruan bareng itu viral. Iklannya viral. Ini lagi viral lagi. Tiba-tiba mereka pake baju pre-wedding. Sehingga orang bertanya-tanya. Hah? Dari iklan. Menemani malam tahun baru. Mereka akhirnya pre-wedding. Jadi nikah beneran. Dia cuok-cuok. Itu tuh. Oh my God. Hidup berawal dari iklan spanduk. Mbak Ese Ngayu. Intan Sintah katanya. Beneran gak sih mereka? Bener. Beneran nih. Kalau berdua. Dari gandre dengan tangan. Itu bisa aja. Es lah. Berikut ini kita bahas. Jangan kepanwa. Tetap nih, Rufi. Suka. Tepat. 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 Tepat.